Gubernur NTT, Victor Bungtilu Laiskodat, menyesalkan tindakan framing video adu mulut antar dirinya bersama salah satu warga pemilik tanah ulayat di lokasi rencana pembangunan Rens Peternakan Sapi Wagyu, Sumba Timur NTT beberapa waktu lalu. Video framing yang sempat viral di media sosial tersebut dinilai bentuk pembodohan terhadap publik. Laiskodat menjelaskan, framing video yang tersebar luas di media sosial tersebut merupakan sebuah tindakan kejahatan yang dilakukan lawan politiknya. Sebab Pemda NTT saat ini tengah fokus mendorong pengembangan ternak sapi wagyu. Menurut Victor, pembiakan sapi wagyu ini ditargetkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat setempat karena memiliki kualitas daging yang baik. Selain itu pemerintah akan membuka kesempatan bagi siapa saja bila dinilai mampu mengelola dan mengembangkan potensi di NTT. Isu tentang anak saya, begini ya, kalau itu anak saya itu berhubungan baik dengan siapa, kalau dia belajar tentang kerja dan segala macam, itu baik. Sementara kita, kecuali didatang ke kantor gubernur untuk minta fee terhadap proyek-proyek yang ada, itu anak yang tidak benar, orang tua yang tidak benar, tapi kalau mendorong anak untuk uang juga ikut investasi terhadap, sesuatu yang orang NTT pun tidak mampu lakukan. Ya jangan bicara, oke? Tapi bago-bago. Jadi itu seperti itu, seperti sekali lagi, saya keras bukan karena saya tidak suka orang di sana, saya keras kalau pembangunan itu dihambat. Kalau beliau bilang itu tanah ulayat, ya dari dulu mehang ada pun tidak pernah ada yang ribut, bahkan kita masuk luar situ memikir tidak ada yang ribut. Sampai dengan tempat itu sudah dibangun, bahkan sapi yang ada, yang masih sisa sapi, itu saya perintahkan untuk bagi kepada masyarakat di sikit dari situ. Dan semua dibagi. Sapi sisa sapi yang tidak diurus baik oleh pemerintah. Supaya kita mendesain itu menjadi sebuah tempat yang bila dilihat orang dari luar, melihat kita bahwa peradaban kita terhadap peternakan sapi, kita mempunyai kemajuan.